Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng ya jadi penulis itu aslinya posting di Facebook tujuannya adalah untuk biar enggak nyebut orang-orang yang mencoba menggunakan minyak goreng sebagai olimesin itu orang gila jadi ada yang ngomong gitu cuma orang gila saja yang mencoba menggunakan minyak goreng sebagai olimesin tujuan utama itu tapi ya seperti biasa lah akhirnya berkembang jadi disuruh membuktikan pakai uji oli pakai UO ada ada yang lebih enggak masuk ala ada yang lebih enggak masuk akal lagi dusuruh VOA ngapain VOA VOA itu apa sih yang diuji masa kandungan apa logamnya diuji apanya yang diuji kalau cuma VOA banyak yang sudah menguji Hai kandungan logam Mas Aya diuji kalau di VOA itu kan tergantung dari olimesinnya juga Hai ya satu lagi eh yang harus disimak adalah uji oli itu kan macem-macem ya dipikir murah ala cuma seberapa sih murah gitu ngomongnya kalau uji oli murah tapi satu ya enggak semua uji oli itu murah uji oli yang murah itu adalah kalau cuma menguji kandungan kinematic viscosity gitu yang apa ya yang mau uji zat-zat gitu tapi share stability enggak diuji evaporation lossnya enggak diuji apalagi ya HTHS nya enggak diuji padahal itu justru yang jadi keunggulan dari minyak goreng Hai enggak kelihatan jadinya keunggulannya kalau enggak melakukan uji itu Hai penulis yakin hal itu meningkat soalnya apa ya yang ngomong profesor-profesor semua Hai doktor-doktor gitu Hai insinyur juga ada jadi berikut ini penelitian dari profesor yang meneliti eh penggunaan minyak goreng ke lumas ada juga yang dimodifikasi dulu sehingga lebih tahan ini more of the decision resistant palm oil derivatif sedimat minyak kelapa sawitnya diolah dulu ini profesor ITB sorry teknik kimia Universitas Indonesia ya bisa dilihat sendiri ini profesor dia meneliti minyak goreng dijadikan oleh mesin ada juga yang apa modifikasi juga Hai disitu minyak kelapa sawit itu eh lumas nabati yang bagus selama kelemahannya yaitu eh oksidasi dan apa namanya powerpointnya eh titik apa titik bekunya yang lebih tinggi itu diatasi ini yang dari Malaysia minyak kelapa sawit dicampur dengan olisemi sintetik cuci 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 cu engine oil hambatannya lebih tinggi ya jadi oli murni itu hambatannya lebih tinggi begitu dikasih campuran minyak kelapa sawit jadi lebih licin ini gesekannya yang paling bagus yang tengah-tengah ya yang pinggir-pinggirnya jelek ini apa diameter nah ini no cost apanya ini ada fotonya ini juga ada foto-fotonya ini juga palm oilnya 40 ini palm oilnya 460 palm oilnya 80 palm oilnya 100% jadi kalau mau yang bagus itu rupanya jangan yang 100% baik 100% minyak goreng atau 100% minyak kelapa sawit sorry 100 per jangan 100% oli mesin jangan 100% minyak kelapa sawit ini from this research the best of coefficient jadi dari penelitian ini coefficient friksi yang terbaik ditemukan pada campuran oli mesin 80% minyak kelapa sawit 20% juga di oli mesin 20% minyak kelapa sawit 80% itu kesimpulannya yang ini meneliti soal pengaruhnya penggunaan minyak goreng 100% dengan dan tanpa aditif ya nah ini lah pakai bimoli olinya 100% ya terus aditifnya pakai STP entah ini olinya kok witam banget ini ya olibawaan kali ya kok witam banget nah ini hasilnya ya warna hijau minyak nabati murni warna biru yang sudah dicampur aditif jadi kekentalanya itu eh ini kv100 ya kinematic visorsi eh saya berubah waktu nah ini kinematic visorsi yang ini visorsi tes kinematic punya pulmas pada suhu 100 derajat ini angka 20 ini termasuk 20 lebih 50 mungkin ya kalau nggak salah jadi kelihatan cukup sama ya birunya ini dengan campuran aditif jadi bimoli dicampur STP yang hijau ini bimoli dong nah ternyata setelah dicampur STP malah jadi parah ini setelah 750 jadi kental 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 banget nah ini ini terjadi pengentalan ini mestinya karena oksidasi ya justru karena ditambah kental 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 k gasitas oli eh sorry minyak kelapa sawit sebagai oli mesin padahal penuliskan cuma pakai sebagai aditif saja ya kalau nggak percaya sama Profesor atau dokter ya terserah lah ya Hai tapi yang jelas kalau VOA itu enggak akan mungkin murah kalau ingin membedakan kemampuan olinya ada yang ngomong kalau VOA share stability macem-macem itu cuma berguna kalau untuk pabrik oli saja kalau buat poli baru loh ya namanya kemampuan oli kita kan harus bedakan kok dibilang enggak ada gunanya loh Hai penulis enggak mencuplik apa-apa lebih disebut membohong biarin enggak maksudnya enggak mencuplik ngomongannya orang yang ngomong gitu lah males paling olahnya ngeles ngeles-ngeles lagi lah ya jadi uji oli ini ya harusnya menyeluruh ya yang terutama yang penting yang di ASTM ASTM itu Nah kalau sudah ujinya ASTM mahal enggak murah ya ma penulis tapi enggak tahu berapa mahalnya Hai yang jelas bukan 200 ribu Hai uji oli juga enggak memperlihatkan yang namanya kerak yang namanya sludge padahal itu faktor penting Hai enggak ketahuan mau ketahuan gimana orang yang dikirim olinya yang keluar dari mesin yang ketinggalan di mesin yang enggak Hai padahal yang namanya sludge namanya kerak itu adalah yang ketinggalan di mesin Hai nah itu loh uji oli untuk soal kerak ini juga ada sendiri entah ASTM berapa lah ya tapi jelas ada sendiri dan merupakan bagian dari sertifikasi API juga jadi sudah ada standarnya bisa tentu dilihat membedakan kemampuan oli Hai dan itu enggak masuk dalam hitungannya mereka-mereka yang minta uji oli ini uji oli itu ya uji aus gitu itu katanya sementara yang uji-uji pakai ASTM ASTM itu dianggap angin lalu dianggap nggak sah nggak balik adalah ada uji gesekan segala ada uji apa namanya anti keausan itu yang contohnya dari Malaysia itu Hai uji keausan kayak gitu dianggap wah itu enggak meyakinkan itu enggak meyakinkan aduh maksudnya opo Hai uji gesek yang pakai uji ASTM dianggap anu enggak valid Hai yang itu contohnya formal 4 bola uji 4 bola apa sih HSM berapa sih lupa Hai masa ya gitu dianggap enggak valid itu uji oli beneran itu yang membagikan adalah eh orang-orang yang postingnya di website riset resmi yang eh bonafit lah daripada uji oli sendiri gitu Hai tapi mintanya ya lagi-lagi uji oli kalau misalnya ya kita ingin membandingkan VOA apa yang perlu dibandingkan yang pertama adalah oli mesin yang dicoba jadi referensi jadi perbandingan setelah oli mesin dan yang sudah dicampurkan dengan minyak goreng Hai eh sorry oli mesin yang belum dicampurkan dan oli mesin yang sudah dicampurkan minyak goreng itu atau yang diuji apa saja kalau ingin mengetahui kemampuan minyak goreng ya Hai itu adalah share stability HTHS nya berupa atau enggak kinematic viscosity yang 40 derajat yang 100 100 derajat terus evaporation loss karena ada yang ngomong evaporation loss nya berkurang harusnya itu terus apalagi ya eh 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 lupa penulis ATHS Aduh lupa maaf lupa besokoi uji uji oti oli itu yang harus dilakukan kalau perlu melakukan yang seperti di penelitian apa yang referensi-referensinya pernah penulis sebutkan sebelumnya itu Torbal uji kerak yang di API itu uji kerak di silinder uji kerak di piston terus oksidasi uji uji apa aja kalau di API itu uji kompatibilitas terhadap eh eh sil Hai nah uji uji itu sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan penelitian terhadap minyak goreng dan kesimpulannya mereka dapat adalah minyak goreng layak untuk jadi oli mesin cuma enggak kelemahnya oksidasinya lho parah Hai selain itu powerpointnya itu enggak bagus tapi selain itu sip dari sisi film sering lebih bagus sudah malah lebih bagus daripada yang oli mineral atau PAO lebih bagus itu yang ngomong penelitian yang ujinya pakai ASTM ASTM-an gitu uji awusnya juga bukan dari apa bukan dari olinya ada berapa gram logamnya ada berapa gram iron ada berapa gram aluminium enggak langsung dilihatkan barangnya nih goreng goresannya kalau pakai minyak goreng campurannya segini kayak gini yang ngoli ini kayak gini dilihatkan fotonya itu sekurang-kurangannya ya kurang dianggap gafdol iklur enggak penting itu bukti-bukti omong-omong tok bukan ilmiah padahal itu diposting di website ilmiah ya entah ilmiah kak gimana lagi yang dibutuhkan Hai nah ini tadi penulis pengorinnya nggak biasa ya bahan belakang yang ngesot enggak bisa namanya ganti sepeda memang harus butuh pembiasaannya Hai nah terus apalagi nih sampai lupa mau bahasa apa untuk ua uji itu yang dilakukan POA kan tadi sudah kayak gitu Nah kalau ua gimana yuset oil analisis analisa oli bekas Hai Nah kalau mbak ingin melakukan ua harusnya kayak referensi apa uji kemampuan oli yang penulis pernah kutip sebelumnya Hai kayak gimana itu dilakukan secara periodik jadi 0 km terus kenapa itu eh ya kalau bisa sampai 1000 2000 3000 tergantung dari kemampuan olinya yang dicontoh itu pakainya terlalu gila-gilaan itu sampai 6000 ini contoh pengukuran yang benar ya jadi eh di ujiannya nol 2000 4000 6000 periodik jadi kelihatan Hai ini contoh pengukuran yang salah ya karena harusnya bukan nol ya bukan oli baru yang dikirim tapi oli yang sudah masuk mesin dipakai 5 km atau berapa terus baru diambil contohnya sehingga nggak kayak gini habis nol mendadak langsung 232 328 berarti di dalam mesin ini sudah ada ironnya sudah ada sampahnya tapi nggak terdeteksi karena yang dikirim barang baru ini ya itu saja sih ini silikon juga gitu ya mendadak angka naik ini ini nggak ada keausan-keausan nggak banyak ini kayaknya ya kayaknya oli baru yang dikirim bukan oli yang sudah sudah kepakai di motor harusnya ya kayaknya dipakai 25 km atau 10 km dan dikirim sampelnya sehingga ketahuan di mesin itu ada berapa kandungannya ini disini sudah kelihatan ya ini mencontohkan bahwa oli mesin itu turun drastis kentera ya dari 10 ke 7 ini sudah dari 10w30 jadi 0w20 ini ini artinya sudah enggak layak pakai olinya Oh ya sudah iya abis kita baik bisa pakai contoh itu dilihatkan oli dimasukkan mesin nah itu kayaknya enggak sah juga ya harusnya oli yang diambil itu bukan nol bener-bener nol dari bungkusnya ya tapi itu juga harus dimasukkan oli mesin dulu dimasukkan oli mesin dipakai 5 km lah paling enggak Hai terus baru diuji olikan itu yang lebih Abdul kenapa lebih Abdul ya karena sisa-sisa oli ya yang lama juga akan termasuk disitu jadi periodik ya nol eh sorry 5 km misalnya 1000 km 2000 km 3000 km seterusnya lah harusnya gitu sesuai dengan umur olinya terus selain itu yang dilihat kinematic kinematic viskocity jelas fuel dilution jelas harusnya seher stability kalau misalnya uangnya mepet enggak ada iya wis kamu saat terus habis itu eh apa namanya yang lain-lain ya wis gak usah lah wis oksidasi dan build dilution katanya sudah ya wis HTHS harusnya diuji tapi eh ya wis dilewatkan ya wis sepakai yang 200 ribuan itulah tapi 200 ribuan berapa kali tuh misalnya cuma 5 km 1000 2000 3000 4 ya 4 itu untuk 1 sampel saja padahal minim harus 2 sampel dong yaitu tanpa minyak goreng dan dengan minyak goreng kalau enggak gitu ya enggak sah sudah berapa itu kalau sekali ukurnya 200 ribu di total jadi 1,6 penulis disuruh mengeluarkan uang segitu hanya untuk memuaskan keinginan tahunan mereka mau lah ya ngapain gitu loh nuruti-nuruti omongan mereka untuk penulis sendiri sudah cukup ngapain penulis mencoba meyakinkan mereka nggak ada manfaat bagi penulis untuk melakukan uji oli itu nggak ada manfaatnya bagi penulis cuma oh ya oke bagus gitu penulis nggak butuh yang kayak gitu apalagi kalau masih diwak orang gila uji oli pakai UOA itu yang bikin sakit hati dan penulis yakin pasti ada aja yang ngomong gitu daripada gitu uang 1,8 eh 1,6 ya banyak itu ya penulis lebih milih menggunakan apa uang yang ada lah seadanya saya cukupin nabung saya iso nih ya maklum ya sudah di sini cuma sudah di bensin dong wis dari istri ya lebih baik cari oli lah coba-coba oli kayak salah satu contohnya ini waktu terakhir nyoba oli seseo advance ultra skuter apinya api apa lupa menulis wah katanya oli sip hahaha yang ngomong gitu mungkin nggak pernah nyoba oli paling ya nyobanya seumur hidup sel terus ya kalau nggak sel advance sel ultra nggak punya uang sel advance apa sel ax5 agak punya uang sedikit ax7 atau ax8 ada nggak ax8 kalau pas lagi tabungan banyak beli ultra wah iya nggak valid ya gitu ya kita kalau coba-coba oli itu harus coba ganti merk lah ya mungkin ya yang kebiasanya cuma kastrol sel kastrol sel penulis juriga kastrol itu olinya dari shell juga ya kalau oli olinya cuma berkutat dari itu itu saja misalnya yaman loop ahm shell kastrol bm1 top1 ah iya berkutir dari oli oli yang ee ee itu itu saja dan yang nggak jelas nggak jelasan nggak akan mereka tahu ee bagaimana rasanya ketika oli pakai meseran super gitu ya ini oli ee penulis kalau nggak salah pernah bahas ya sekarang ini pakai pft ijo ya pertamina fastron ee tecno 10w40 penulis pernah sebut bahwa oli pft 10w40 itu rasanya kayak kebanyakan additif juga kalau nggak salah gitu jadi olinya ee jadi kayak oli skuter lah ya kebanyakan additif performa berkurang untuk oli berikutnya penulis penginnya meseran super lah mirim Enduro dikendurumatic ya wis tapi ya terserah anak mau belionya oli apa yang pakai dia yang selain itu ya selain untuk untuk mending cari-cari oli sebenarnya untuk bisa tahu kemampuan dari oli itu ya kalau dulu ya kalau dulu itu biasanya cukup dengan omongan mas saya sudah coba olinya ini nggak enak karena ini 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 biasanya dari omongan gitu saja oh iya oh pingin coba juga dah atau misalnya kalau ada sales ya sales sales oli ya ngawari ini lo pakai oli gini bisa gini-gini kalau sales kan anu canggih ya dia mahir untuk membuat orang tersihir orang anu ya orang jadi kayak ke hipnotis gitu ya salah satu apa sekolah yang dijalani sales itu biasanya adalah sekolah menghipnotis bagis orang Oh ya Anulah orang itu ngasak tanya uji olinya gimana waktunya tidak ada ah mana-mana Hai orang ngawarin aditif waktunya keren semua terlalu 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 mereka enggak nanyakan uji olinya gimana Enggak Enggak Allah kapan penulis gak pernah denger you Hai hati contohnya lah selesli kwim oli yang apa ngomong oli mineral sebagai aditif itu Hai apa mereka ditodong apa-apa mereka ditodong uji oli Enggak lah Hai yang galang ngapain orang wis wuhu yoyo kalau ngomong hanya serbles ya mereka langsung wah ya wah mengapa kalau minyak goreng kok sampai harus uji oli dulu ya itu dari mentalitas mereka dari mentalitas aja ya kayak katanya apa Noria ya Noria ini majalah eh apa ya website perolian industri oli dikatanya tapi ya eh mereka sendiri enggak percaya sih apa omongannya itu penulis kenal Noria ini machinerylubrication.com ini dari grup oli tapi fakta-fakta yang diungkapkan di machinery lubrication itu sering disampaikan secara salah di grup mereka nah parah lah ya Hai yang jelas ah dari machinery lubrication itu menyebutkan ada dua alasan mengapa sekarang pabrikan pabrik oli ya pabrik pelumas mengapa pabrik pelumas nggak bikin oli bahan nabati padahal dari sisi sifat lebih lumayan bagus lebih licin share stability lebih bagus viskositi indeks sangat tinggi Hai dari sisi-sisi itu bagus Hai kenapa kok enggak dia nyebut ada dua nah ini penjelasan Noria penjelasan Noria soal eh mengapa kok eh tidak laris ya minyak nabati minyak alami yang mudah-mudahan atau nggak banyak Nah jadi alasannya adalah pola pikir pola pikirnya yang nggak bisa move on ya jadi kalau nggak disuruh mungkin nggak akan eh jalan gitu terus mana lagi Oh ya ini biayanya mahal mahal Hai 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 ini ya selain dari polusi ya senyawa organik berbahaya Hai berkurang terus ini juga dari peningkatan pelumasan jadi makin licin ya ini bisa dicek sendiri di masin yang lebih lubir kesin apa pendapatnya Noria soal minyak nabati pasti dipuji dipuji apa dari sisi lebih licinnya lebih licin daripada oli sintetik sintetik yang baik dari GTL ataupun yang dari PAO Hai cuma memang ada kelemahannya ya kelemahannya oksidasi oksidasi menyangka mengatasinya gimana ya tinggal dimonitor kalau perlu ganti oli lebih cepat ya dimonitor aja yang penting yang pertama adalah problem mentalitas Hai problem mentalitas ya jadi dari sisi psikologisnya orang sudah merasa kalau oli itu harus dari bahan minyak bumi dari alam dari sumber yang tidak terbarukan jadi orang merasa kurang yakin dengan produk yang green yang kedua adalah jadi yang pertama itu ini saja sudah wes nyekak ya dari sisi mentalitas banyak orang yang nggak percaya banyak orang yang nggak yakin pakai oli apa napati yang kedua adalah harganya lebih mahal jadi bahan napati itu lebih mahal Oh ya seperti kita tahu sendiri mereka negara produsen oli itu kebanyakan bukan di negara penghasil anu bahan dari yang apa punya bahan napati ya Hai dari apa namanya bahan napati apa sih tepain bukan tempat pertanian lah jadi yang kayak Brazil Indonesia itu memang ada industri perumas tapi ya nggak untuk oli sementara yang berpikir untuk buat oli nabati kebetulan Hai kebetulan Hai kebetulan tinggalnya di negara yang bukan negara agraris nggak punya hasil produk nabati ya ironi ya ironi karena yang apa produsen bahan nabati nggak buat oli dari bahan nabati ada beberapa oli bahan nabati kalau muniat cari gitu ya ada yang untuk oli mobil juga penulis sudah lupa kalau nggak nemu linknya maaf ya Hai kata kuncinya agak sulit soalnya biasanya nyasar 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 ke penelitian buka ke website jualan Hai kayak di Malaysia lah sudah jualan oli juga jualan oli dari bahan minyak goreng dari sorry dari palm oil dari minyak kelapa sawit Hai apa mereka anuh Hai apa produknya laris anggar Hai nggak lari kalau lari sampai sekarang masih eksis tapi rasanya sekarang sudah tidak terdengar lagi Hai produknya kalau nggak salah namanya D2O ya nanti penuliskan seikan contoh lah itu dari kerjasama dengan Universitas tuh ya Universitas kasarannya kayak WGI gitu lah kerjasama ITB dengan WGI menghasilkan oli evalu gitu ya kalau pernah dengar kira-kira kayak gitu Oh ya soal minyak gorengnya sendiri gimana caranya kita biar kita yakin barangnya aman nah kita bisa yakin barangnya aman itu adalah dengan eh 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 ya dengar-dengar dari tes limoni lah dari dengar-dengar cerita mereka yang sudah coba kalau tanya mau pingin tanya langsung ke Pak kepada mereka yang sudah coba ya Hai bisa gabung ke eh 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 olimesin pakai aditif minyak goreng kalau nggak salah grupnya ya eh maaf jadi dari grup itu ada kan testimoni dari dokumen gitu penulis sebutkan nama ID Facebooknya siapa gitu kalau pingin tanya bisa tanya langsung banyak loh yang testimoni puluhan ya silahkan lagi gabung terus nanti lihat siapa yang melakukan tes limoni itu tanya sekarang mesinnya masih oke atau enggak tanya langsung kepada mereka yang sudah praktek jangan yang nyoba sekali tapi pakai caranya ngawur nyoba sekali tapi nggak konsultasi kepada grup dulu kalau misalnya ada masalah mereka ngomong ada misalnya yang apa itu mesin nyobla kok suara mesin makin kasar terus disarankan dicoba selidiki macam-macam ternyata memang bener ternyata itu bukan dari gara-gara minyak gorengnya tapi dari besinya jadi kalau orang yang niat serius nyoba itu itu nggak sungkan tanya-tanya nggak diam-diam coba sendiri begitu gagal komplain karena ya pakai minyak goreng ya nggak sembarangan lah ya ada syaratnya juga motornya juga ya apa dilihat juga lah ada masalah atau enggak jangan nyalakan minyak gorengnya dok tanya-tanya dulu lah biasanya kalau misalnya pakai olinya apa seribu kilometer sudah habis ya jangan dicoba sepuluh ribu lah ya masuk akal gitu lah pertama pakai ya dipakai secara normal dulu setelah tanpa minyak goreng kalau sebelumnya misalnya sebelumnya makanya sampai dua ribu kilometer setelah pakai minyak goreng ya pakai sampai dua ribu kilometer dilihat apa perbedaannya misalnya misalnya apa dari sisi ganti persneling ya jarang ya sekarang ini kebanyakan metik kan ganti persnelingnya gampang atau enggak setelah pakai minyak goreng makin sulit apa makin mudah ya sesudah dua ribu kilometer apa masih enak kayak gitu kalau dari suara mesin kan sebanyak yang nganggap wah itu cuma ilusi itu cuma feeling gak bisa dipercaya ya dilihat aja apa suara mesin tetap alusi atau gimana ya tergantung penilaian masing-masing lah kalau untuk penulis sendiri saya antara pakai minyak goreng dan enggak kerasa banget motor n-max oli 200 km suara sudah kasar ya mungkin enggak semua orang ya bisa sensitif suara kasar ya enggak ngerti kasar mana yang dimaksud ya untuk penulisnya jelas 200 km kasar tarikan nggak enak tarikan bawah karena rasa berat begitu kasih minyak goreng enteng tapi enggak semua orang bisa merasakan itu kan cuma akan kalau untuk misalnya paketnya sudah 1000 km gitu atau biasanya pakai 2000 km ya itu biasanya lebih lebih tahu lah enggak model pendek-pendek kayak penulis kalau takut ya jangan banyak-banyak lah sesuai hukum malam hukum fisika sih ya efeknya oli itu tergantung dari konsentrasi juga sama kayak pabrik oli PAO nya cuma 10% beda dengan yang 90% beda lah ya masak ya sama jangan ucuk-ucuk DR 100% minyak goreng ya coba dulu lahan lah kalau takut emang ada yang langsung ceder 100% enggak komplin malah memuji ada tapi ya kalau penulis-penulis ya pelan-pelan dululah selama ini keluhan itu yang betul-betul karena pemakaian minyak goreng itu adalah karena ya kebanyakan minyak gorengnya terus jadiin rotos jadi apa packingnya itu kisu tapi begitu dia pakai apa namanya begitu ganti packing ya no problem ya karena minyak goreng ini sama lah kayak oli sintetis jadi dia biasanya pakai oli mineral begitu pakai oli sintetis jadi itu jadi apa namanya kisut begitu kisut ya pocor ayawis lah ketika panjang-panjang ini ya sudah lah ya gitu aja lah intinya eh 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 apa ya kenapa kalau misalnya sama sales sama apa namanya sama ya sales ya sama salesnya oli mesin atau salesnya aditif sama tulisan-tulisan sama kata-kata sama omongan-omongan nggak ada UOA-nya kok bisa percaya langsung wah iya wah wah wis coba ah coba deh coba deh wis ngetop dah bisa sip 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 nah langsung percaya nah tapi kalau soal minyak goreng kenapa kok enggak cobalah bertanya sendiri gitu misalnya ditawari orang aditif oli orangnya nggak ngasih UOA nggak ngasih usage oil analysis kira-kira berani coba enggak pasti berani walau mereknya mereknya nggak pernah dengar merek apa itu strong one merek apa iya penulis nggak enak ya kalau jemut merek merek yang real ya wis yang sudah punah aja lah murah lu wah ini hebat aditif ada lagi BG MOU MOU wah keren ya ya kayak gitu langsung percaya kalau sama aditif nggak butuh kenapa kok pakai minyak goreng butuh OA minyak goreng itu gratis apa maksudnya nggak ada salesnya kok percaya banget sama aditif kok kalau yang jualan aditif lupa kutur gini loh yang sama jualan oli aja nggak bisa dipercaya pabriknya kadang bujuan kadang bohong iya wis lah begitu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih